Dan melawan Bumbung Kosong, beliau calon presiden yang kuat sekarang ini ya, jadi menurut saya ayolah kita menggunakan akal sehat kita dan bisa menggunakan teori kepantasan, apa ya pantas sih, hanya ada satu calon tunggal. Nanti kita jadi ingat zaman dulu, Pak Harton 6 kali berturut-turut menjadi presiden calon tunggal, Bumbung Kosong ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, seolah-olah tidak ada calon lain. Saya kira demokrasi kita sudah berkembang sangat jauh sekarang ini pada tingkat yang makin matang, menurut pandangan saya tidak baiklah kalau calon tunggal, ayo kita berikan kesempatan siapa yang akan berkompetisi, kita berikan ruang yang baik. Oke, nah kalau kita melihat dari pendeklarasi yang ini, Pak, bahwa saat ini sudah terbentuk dua koalisi, koalisi Pak Jokowi dan koalisi Pak Prabowo Subianto. Posisi demokrat, publik minta umpah, di mana? Memilih salah satu di antara koalisi atau membentuk poros baru? Ya, saat ini memang Partai Demokrat belum menentukan posisi resmi dan posisi yang final, masih ada waktu sebetulnya ya, masih tiga bulan ke depan lah. Pembicaraan Pak Jokowi dengan saya ada, penjajakan untuk kemungkinan Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Pak Jokowi ada, tetapi ini masih dalam proses dan kalau saya pribadi, ini kan Partai Demokrat juga ingin, kalau kita memberikan dukungan, kita berkoalisi dengan partai yang lain, maka koalisinya itu baik, berangkat dari niat baik dan goodwill. Dengan demikian ya berhasil lah koalisi itu. Jadi kesimpulannya dengan Pak Jokowi, pembicaraan masih terus berlangsung. Dengan Pak Prabowo, terus terang, belum ada atau tidak ada pembicaraan. Saya tidak pernah menerima kesan dari kubu Pak Prabowo untuk kemungkinan bisa berkoalisi. Nah, kalau ditanya tentang kemungkinan poros ketiga ya, saya belum kebayang, belum kebayang. Memang secara teori bisa, tetapi ya mungkin tidak semudah itu. Sehingga jawaban saya kita lihat nanti, meskipun poros ketiga itu sepertinya sulit, tapi dalam politikan segala kemungkinan bisa terjadi. In politics, anything is possible. Bang, Iprapulun Presiden Kedam RI, Sisi Lomba Manggi Dayono yang unggul survei di 3 lembaga survei tanah air. Hasil survei protes versi roda tiga konsultan, yaitu Agus Hari Murti Yudhoyono atau yang akrab di sampah AHY ini dapat nilai persen 8,5. Selain itu ada Yusuf Kala, dengan persentase 7,1 persen. Ada Gatot Nurmantio, 5,9 persen. Jadi paling banyak ya, Yomi ya, 78,5 persen masih belum tahu. Nah, total responden ini lebih dari seribu, yaitu 1.601 orang. Sebetulnya dari angka, kita lihat juga netipis ya, perbandingannya hanya 1 persen. Nah, selain itu kita juga punya survei dari Fall Tracking Indonesia. Lagi-lagi, AHY ini mendapat persentase 15,9 persen. Selanjutnya ada Danis Baswedan, yang itu ada di perikat 7,9 persen. Ada Gatot Nurmantio, di situ 6,1 persen. Dan 70,1 persen, naiknya 36. Ini ada versi yang kedua, masih dari Fall Tracking Indonesia. Di mana AHY ini mendapat persentase 12,4 persen. Ada Anis Baswedan, 12,1 persen. Gatot Nurmantio, 11,4 persen. Dan 64,1 persen, masih tidak tahu. Sementara itu, menurut versi Focom Institute ini, AHY di 24,8 persen. Kemudian ada AHY Clipsy Hassan, 20,08 persen. Dan kemudian Gatot Nurmantio, 18,92 persen. Dari 3 ini, AHY berada di perikat ke atas ya. Tapi memang banyak sekali, kalau kita lihat dari persentase, banyak sekali ternyata mungkin masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.